selamat menikmati selamat menikmati kamu ngentuk ya? enggak kok kamu ya? enggak usah bohong aku enggak bohong ya? terus siapa? kamu ya? yang kedua, disiplin apa iku disiplin? disiplin iku dimana keadaan kita harus sesuai dengan alur waktu yang berlangsung jadi kalau tidur ya tidur kalau makan ya makan jangan makan hal seperti ini waktunya makan eh, Liz makan, Liz malah tidur waktunya makan yang ketiga yang ketiga itu ikhlas bagi rimbawan kita tuh harus ikhlas kenapa harus ikhlas? melaporkan perbuatan kita apa yang telah kita perbuat itu salah berat jadi tuh rimbawan itu ikhlasnya itu berbeda kita tuh harus ikhlas kalau udah numbuhin pohon udah ngerawat sampe gede tapi yaudah dikasihin untuk rakyat dan negara ya bikini koyok dewe punya pacar misdi sayang-sayang misdi kayak apa-apa tapi ditembak wong liyo yang keempat peduli peduli adalah bagaimana kita memperdulikan sesuatu secara spontan dan adaptif kepada lingkungan kita ya peduli iku kalau onco peduli kalau keluarga kalau peduli kalau tanaman tapi ya ojo peduli-peduli banget sampe overacting koyong ini halo selamat siya mau tidur ya yaudah ini aku selimutin selamat tidur yang kelima yang kelima adalah adil sebagai rimbawan kita harus adil dalam menentukan proporsi kebijakan kita ikhkicaranya adil mau dong iya gak boleh iya beli sendiri biar tau harga iya gak boleh aduh 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 ups ups diam-diam-diam-diam-diam kalian tuh gimana sih kita itu harus menerapkan prinsip berkeadilan nih aku bagi kamu satu aduh benar setia satu udah itu kalian harus adil nah yang ke enam sebagai rimbawan kita tuh harus bisa kerjasama kenapa harus kerjasama karena hutan itu besar bro jadi kita harus bekerjasama dari sini 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 untuk perangkul sama hutan dan menumbuhkan hutan yang lestari yang ketujuh profesional profesional itu di keadaan dimana kita bisa melakukan sesuatu yang secara bersamaan secara optimum misalnya kalau kerja ya kerja dengan itu tapi jangan melakukan secara bersamaan kayak gini halo pak mau beli galon oh gak ada yaudah beli kambing yang ke delapan visioner nah visioner ini keadaan dimana kita memadang masa depan kita harus merancanakan bagaimana sih keutaranan kita ke depannya tapi visioner judul peramal peramal koyok ini melihat dia nanti pasti jatuh ngabur yang terakhir tanggungjawab yodwiwis melakukan semuanya ikhlas dan lain-lain melakukan penanaman terus melakukan perancanaan yodwiwis tanggungjawab masuk kita gak tanggungjawab dengan apa yang telah kita laksanakan yow itulah tadi 9 nilai ribawan yang harus ribawan miliki jangan kurang jangan lebih pokoknya kita tuh sebagai ribawan harus bisa menerapkan 9 nilai ribawan karena kita adalah ribawan dan bukan bakwan dan itulah video dari kami maaf tidak ada kekurangan saya yang menerapkan terima kasih selamat menikmati